Manfaat madu untuk kesehatan dan mendaki gunung Kalau saat mendaki gunung, sahabat alam merasakan tidak nyaman pada tenggorokan dan batuk Sahabat alam bisa meredakannya dengan madu Sahabat alam, madu bermanfaat buat meredakan terhadang tenggorokan dan batuk Madu juga mampu membersihkan dahak di kanal pernafasan dan berguna juga sebagai disinfektan Ringan yang membantu meredakkan terhadang tenggorokan Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman, TGF Channel Sahabat alam, kita sama-sama ketahui bahwa saat kita melakukan pendakian gunung Saat kita beraktivitas dalam beba, salah satunya adalah saat kegiatan mendaki gunung Banyak sahabat-sahabat kita sambil berjalan, bahkan saat rehat disater, mengkonsumsi madu Sekalipun madu yang dikonsumsi, sebagian adalah madu yang sudah diproduksi secara pabrikan Maksud saya, madu yang betulan yang langsung dibeli dari para petani Sebenarnya itu yang lebih baik Saya yakin, para sahabat-sahabat alam kita yang melakukan pendakian gunung Yang sering mengkonsumsi madu, pasti punya alasan untuk apa mereka mengkonsumsi madu Manfaat madu untuk kesehatan dan untuk mendaki gunung Kalau saat mendaki gunung, sahabat alam merasakan tidak nyaman pada tenggorokan dan batuk Sahabat alam bisa meredakannya dengan madu Madu juga bermanfaat buat meredakan radang tenggorokan dan batuk Yang bisa membersihkan dahak, kanal atau bagian pernafasan Dan berguna sebagai disinfektan Ringan yang membantu meredam radang tenggorokan Pembuatan alami yang mengagumkan dan tak pernah basi Ini manfaat madu untuk kesehatan, kecantikan hingga mendukung ibu hamil Pernahkah sahabat alam membayang proses pembuatan madu Ini aktivitas para lebah Siapa sangka hasil dari kerja keras serangga Ini menghasilkan sesuatu yang bukan hanya nikmat Tapi juga berguna bagi kehidupan manusia Tahukah sahabat alam? Bahwa madu telah dimanfaatkan oleh manusia Sejak ribuan tahun, lalu hingga kini Sebelum membahas hasilnya bagi tubuh kita Berikut ini beberapa fakta madu Yang menarik untuk disimak Nikmatnya rasa manis madu Yang dihasilkan melalui proses rumi setelah lebah-lebah Mengumpulkan nektar bunga di sarangnya Madu murni tidak memiliki kadar lemak sama sekali Dan cairan madu juga tidak pernah basi Hingga ribuan tahun lamanya Madu sudah dikonsumsi manusia Sejak 7.000 tahun sebelum masehi Dijadikan alat pembayaran oleh masyarakat mesir kuno Pada 3.000 tahun sebelum masehi Bahasa nasa usul madu memang selalu menarik Tapi yang tak kalah penting adalah manfaatnya bagi kita Mulai dari mendukung hidup sehat Untuk kecantikan hingga problem ibu hamil Apa yang membuat madu begitu berhasil Kandungan nutrisi madu Madu termasuk sebagai superfood Karena kaya akan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh Berikut kandungan nutrisi Yang terdapat dalam setiap 100 gram madu Begitu banyak kandungan nutrisi madu Dalam setiap 100 gram madu Mengandung kalori 304 gram Dalam setiap 100 gram madu Berikutnya karbohidrat 82,4 gram Serat 0,2 gram Gula 82,1 gram Protein 0,3 gram Lemak 0 gram Vitamin C 0,5 miligram Niacin 0,1 gram Polat 2,0 mikrogram Pantotenic acid 0,1 miligram Kolin 2,2 miligram Betain 1,7 miligram Kalsium 6,0 miligram Jat besi 0,4 gram Magnesium 2,0 miligram Pospor 4,0 miligram Potasium 52,0 miligram Sodium 4,0 miligram Zinc 0,2 miligram Mangan 0,1 miligram Selenium 0,8 miligram Klorid 7,0 miligram Nutrisi yang terkandung di dalam madu murni Maka tak heran manfaat yang diletakkan pun melimpah Jika kita rutin mengkonsumsinya dengan takaran tepat Simak manfaat madu selengkapnya berikut ini Antas bagaimana manfaat madu untuk sahabat alam para pendaki gunung Dari manfaat-manfaat yang akan saya sebutkan di bawah ini Tentunya masih terlalu banyak bagian yang lebih manfaat untuk para pendaki Walaupun ada beberapa yang memang tidak ada hubungannya dengan kegiatan mendaki gunung Sekali lagi berikut sahabat alam silahkan simak Mana manfaat yang cocok untuk kegiatan mendaki gunung Silahkan sahabat alam simak dan terapkan manfaat madu untuk kesehatan Baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah Atau saat melakukan kegiatan mendaki gunung Manfaat yang pertama adalah antibakterial Salah satu komponen penting dalam madu Yaitu glukosa oksidase Adalah enzim yang menghasilkan hidrogen peroksida Penelitian menunjukkan bahwa Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Madu tampaknya memiliki kemampuan Antibakteri dan penyembuhan luka Yang begitu kuat Produksi hidrogen peroksida Hanyalah salah satu cara yang luar biasa Bahwa madu dapat membantu Membunuh bakteri dan menyembuhkan luka Berikutnya antioksidan tinggi Meski madu yang bermwarna lebih gelap Umumnya mengandung lebih banyak antioksidan Dimbalikan madu yang warna terang Memang keduanya masih kaya akan sumber antioksidan Antioksidan bekerja melawan radikal bebas Dan mendorong pertumbuhan jaringan baru Hal ini membantu mempercepat penyembuhan sel tubuh Yang merusak Serta membantu kulit tampak lebih muda dan lebih bercahaya Manfaat yang ketiga sebagai pembersih luka Ini pasti bermanfaat buat kegiatan penakian Karena memiliki sifat antibakteria Salah satu manfaat madu adalah Sebagai pembersih luka Aplikasikan madu atau gunakan madu Kebagian luka bakar kecil Atau luka ringan Lalu pelan-pelan Gunakan seperti sedang Menggunakan salep Madu dapat membunuh bakteri dan membantu Mempercepat waktu penyembuhan Manfaat keempat menjaga kesehatan dan kesegaran mulut Jika sahabat alam memiliki bau mulut Cobalah campuran Seperempat Gelas air putih Satu sendok teh madu mentah Dan satu sendok teh lemon Berkungurlah selama Tiga menit Lalu Buang Bau mulut pun akan hilang Manfaat kelima untuk kesehatan Menyeimbangkan gula darah Meski madu rasanya manis Madu memiliki Indeks glycemic Yang cukup rendah Gula alami dalam madu Memiliki efek Slow release Yang berarti tidak Menyebabkan gula darah Naik dengan cepat Tidak seperti manis lainnya Seperti gula pasir misalnya Meski manis Madu tidak akan Menyebabkan kadar gula darah Melonjak Secepat makanan Tinggi gula lainnya Seperti contoh madu kurma Andalkan madu kurma Untuk menjaga stamina Menjaga tekanan darah Hingga meningkatkan Daya tahan tubuh Nah ini yang ke enam Termasuk bisa digunakan Saat kegiatan daki gunung Meredakan batuk Menyembuhkan batuk Adalah salah satu Manfaat madu yang Mungkin Masih jarang diketahui Sahabat alam bisa membuat Obat batuk Dengan bahan alami Yang sangat efektif Dan dengan menggunakan Bahan berikut Satu gelas air mineral Seperempat gelas Akar cahe segar Satu sendok makan Kayu manis Yang tentunya sudah Dijadikan bubuk Seperempat gelas Lemon segar Dan Satu gelas kecil Madu Tuangkan semua Kecuali seperempat gelas Lemon segar Dan satu gelas Madu Ke dalam panci Dan panaskan Sampai Mendidih Didihkan sampai Volume Cairan menjadi Kurang lebih Menjadi setengahnya Setelah mendidih Tuangkan cairan Kesaringan halus Lalu Untuk menghilangkan Sisa-sisa Ampas Yang tidak diinginkan Saat cairan masih hangat Maksudnya bukan mendidih Campurkan lemon Dan Madu Aduk rata Dan simpan dalam wadah Kedap udara Di dalam kulkas Misalnya Setelah itu Sahabat alam Bisa menggunakannya Kapan saja Yang ketujuh ini Bisa digunakan Saat melakukan Penyakian gunung Atau hanya digunakan Saat di rumah Karena mendaki gunung juga Bisa menurunkan Berat badan tubuh Mungkin Saat sahabat alam Melakukan penyakian gunung juga Mengkonsumsi madu Ada impact-nya Untuk membantu Program Diet Madu Karena madu adalah Pemanis Dan jauh lebih sehat Daripada gula Jika sahabat alam ingin Menurunkan berat badan Ganti gula dengan Madu Ini akan meningkatkan Metabolisme tubuh Dan memberi sahabat alam Energi Tapi ingat Semua yang sahabat alam konsumsi Harus tetap Makanan yang sehat Dan olahraga rutin Agar berat badan Turun permanen Ini segedara untuk tambahan Campurkan setengah sendok Teh kayu manis Organik Ke dalam secangkir air Mendidih selama 10 menit Tambahkan Satu sendok teh Madu mentah Dan sahabat alam Bisa langsung Mengkonsumsinya Berikut ini Madu mungkin Lebih lelampauan Ke bidang Kecantikan Berarti yang ke delapan ini Bersifat Hidroskopis Dalam keadaan alaminya Madu memiliki kandungan air Yang sangat rendah Namun dapat menyerap Kelembaban Saat Berkena udara Sifat hidroskopis Ini membuat madu Sangat bermanfaat Untuk sahabat alam Yang memiliki kulit kering Sebagai komposisi Di dalam perawatan kulit Dengan mempertahankan Kelembabannya Lebih baik Yang kesembilan Tentu masif Yang berhubungan Untuk cantikan Kondisioner Rambut Manfaat madu lainnya Adalah sebagai Kondisioner Alami Cara untuk memanfaatkan Madu sebagai Kondisioner Alami Juga cukup Mudah Campur setengah gelas Madu dengan Seperempat Gelas minyak Jaitun Yang dihangatkan Sebentar Di atas kompor Oleskan campuran Tersebut Rambut Dan kemudian Biarkan Meresap Masuk Bungkus rambut Dengan handuk Agar madu Lebih meresap Setelah meresap Bilas rambut Dengan air Hingga bersih Dan tidak Lengket Kesepuluh Madu bisa membuat Kulit Halus Kualitas yang sama Yang membuat Madu bagus Untuk rambut sepet Alam Juga membuatnya Bagus Untuk kulit Madu adalah Komposisi yang Bagus untuk Menjaga Agar kulit Tetap Lembut Dan bersih Cukup Tambahkan 2 sendok Makan Madu Dan Segelas Air Panas Dan Biarkan Laut Atau Diaduk Tambahkan 2-3 Tetes Tambahkan 2-3 Tetes Lapender Essential Oil Lalu Tuangkan Campuran Kebak Mandir Yang Kesebelas Ini Berfungsi Sebagai Lip Ban Alami Nah Jika Sahabat Alam Sering Merasa Kekeringan Sangat Laki Bunuh Apalagi Sampai Bibir Pecah Pecah Ini Bisa Digunakan Cara Yang Sangat Mudah Untuk Menyembuhkan Dan Mencegah Bibir Pecah Pecah Bisa Dengan Menggunakan Madu Campurkan Biswek Hangat Dan Minyak Jaitun Dengan Perbandingan 1-3 Kemudian Tambahkan 1 Atau 2 Sendok Makan Madu Kedalam Campurannya Setelah Campuran Telah Didiamkan Berapa Jam Lip Balm Siap Untuk Digunakan Masih Berhubungan Untuk Kecantikan Yang Kedua Belas Ini Memperkuat Kuku Jika Sahabat Alam Memiliki Kuku Yang Lemah Dan Rapu Cobalah Mencampur 1 sendok Makan Madu Dengan 1.4 Gelas Cuka Apel Rendam Kuku Selama 20 Menit Dan Bilas Ulangi Setiap Minggu Untuk Kutikula Dan Kuku Yang Kuat Dan Sehat Yang Ketiga Belas Masih Yang Berhubungan Dengan Kecantikan Yang Ketiga Belas Terakhir Ini Tentu Masih Berhubungan Dengan Kecantikan Masker Wajah Manfaat Madu Selanjutnya Ini Adalah Sebagai Masker Kecantikan Madu Secara Efektif Dapat Mengobati Kondisi Wajah Seperti Jerawat Rosacea Dan Eksim Sementara Minyak Lapa Sangat Bagus Untuk Menghilangkan Kulit Kering Iritasi Juga Untuk Mengurangi Kribut Kulit Di Wajah Menggabungkan Keduanya Dan Menjadikannya Masker Wajah Menjadikan Kulit Super Lembut Bercahaya Dan Terhidrasi Campur Satu sendok Makan Minyak Lapa Dan Satu sendok Makan Madu Mentah Dalam Mangkuk Kecil Sampai Tercampur Rata Oleskan Campuran Tersebut Ke Wajah Dan Leher Dengan Lembut Biarkan Meresap Sampai 20 Menit Lalu Bilas Dengan Air Sederhana Mudah Dan Efektif Untuk Mengatasi Masalah Ini Madu Bisa Memberikan Rasa Nyaman Dan Rileks Sehingga Membantu Untuk Tidur Minyak Untuk Mendapatkan Manfaatnya Konsumsi Satu sendok Madu Bersamaan Dengan Susu Hangat Sebelum Tidur Sobat Alam Begitu Banyak Dan Berjasanya Para Lebah-lebah Yang Menghasilkan Madu Alami Untuk Mendukung Manusia Dalam Kehidupan Yang Sehat Hingga Untuk Keperluan Kecantikan Penampilan Dari Mulai Dari Mulai Manfaat Untuk Kesehatan Penampilan Kecantikan Bagaimana Sobat Alam Sudah Mulai Mengkonsumsi Madu Sekarang Sobat Alam Mengerti Mengapa Sebagian Sobat Alam Lainnya Saat Mendaki Gunung Sering Meminum Madu Walaupun Itu Madu Yang sudah Kemasan Alangkah Baiknya Sekarang Mulai Sekarang Jika Sobat Alam Mengelakukan Pendakian Gunung Saat Prepare Di rumah Jangan Jangan Lupa Siapkan Madu Alami Madu Asli Agar Bisa Digunakan Saat Melakukan Pendakian Gunung Oke Sobat Alam Buat Sobat Alami Yang baru Berdabung Di Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritas Lencara Bantu Like Share Kepada Sobat Alam Agar Berlampah Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sahabat Alam Tidak Teringgal Di Matri Matri Berikutnya Di Gap Channel Saya Andy Agusman Bersama Gap Channel Salam Kali Padra Gap Téc Nations Tmb Tboy T T H T T T T T T sub indo by broth3rmax